Halo guys, selamat datang lagi di channel gue ya Gue berdoa untuk kalian semua, semoga kalian sehat selalu ya teman-teman ya Hari ini, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bermain Skyrim, game Skyrim Oh iya guys, mohon maaf kalau kemarin ada sedikit kesalahan teman-teman ya Yaitu, kita tuh sebenarnya bukan mau ke Solitude teman-teman Tapi mau ke Whiterun ya, itu gue salah ngomong kemarin Kita tuh mau ke kerajaan Whiterun disini teman-teman ya Kalau kalian penasaran ya Kalau Solitude ini, ntar aku, Solitude itu juga kerajaan sih guys Tapi, ini guys Aku lupa sih Solitude itu kerajaan apa, tapi yang pasti kita bukan kesini sih Kita kesini Whiterun ini ya Oke, tapi tadi aku sudah sempat muter-muter sedikit guys Di desa Dan ini, apa Kita disuruh Kita bukan disuruh sih, kita ditawarin Apa, sebuah misi Oleh ini Ini pedagang di Riverwood ya, atau Riverwood Trader Nah disini tuh ketika kita Ketika kita masuk disini Mereka berdua lagi ngobrol ya, si Lukas dan Kameri Apa siapa tadi namanya Itu bahwa salah satu, apa ya Salah satu barang mereka tuh ada yang nyuri teman-teman Ada yang nyuri Dan mereka kebingungan Dan akhirnya si cewek tadi itu Ini sih, Camilla ya Si Camilla ini Ingin, apa namanya Mencari barang itu sendiri Tapi si Lukas ini Aku gak tau sih mereka tuh suami istri apa adik kakak Tapi si Lukas ini tuh gak bolehin Si Camilla itu untuk mencari barang yang hilang itu Dan denger-denger katanya Si pencuri itu lari ke Apa namanya Sebuah temple ya Yang ada di Bukit ya Bukan bukit sih Ada di gunung es Maka dari itu tuh bahaya banget Disana ada bandit, ada monster, macem-macem Makanya ini gak bolehin Terus akhirnya kita Ditawarin ya Kamu mau gak nih Aku ada misi buat kamu nih Nanti kalau kamu bisa nemuin Aku akan kasih sesuatu buat kamu Jadi kita ditawarin misi Dan kita dianterin nanti ke Depan apa Gerbang Itu guys Jadi tadi aku nyoba main sebentar Seperti itu guys Nah disini Dia tuh pedagang guys Di Riverbrood disini Kita bisa ngambil barangnya Tapi kita dianggap pencuri guys Ada steal Jadi jangan Dan barang-barang yang kita curi dari dia itu Gak bisa kita jual Karena kita belum punya kemampuan Untuk menjual barang curian Jadi gitu Kita ada beberapa hal yang harus kita lakuin Pertama kita Kita ke gunung Ini sih aku lupa sih namanya guys Gunung yang ada di atas ini Atau kita ke White Run dulu ya guys Kita ke White Run dulu aja guys Di desa ini tuh sebenernya banyak hal yang bisa kita lakuin guys Di desa ini Tapi untuk menyingkat cerita kita ke White Run dulu aja teman-teman ya Kita ke White Run dulu aja Oke kita ke White Run dulu Untuk itu kita ditugasin sama Aku lupa namanya Namanya Alphor ya Pama-nya Hathfar gitu Ini guys indahnya Bukan White Run Skyrim di malam hari teman-teman Tapi sayangnya Gambarnya gak terlalu bagus ya Di tempat saya gak Aku fullin gambarnya Ntar gak kuat soalnya takutnya Kemarin aja sempat blurry teman-teman ya Yang video pertama Kalau kalian lihat Sempat blurry Gameplay-nya Mungkin yang ini gak terlalu blurry sih Tuh aku setting untuk OPS-nya teman-teman ya Oke kita udah hampir mendekati White Run nih Di sini 9 tuh 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 Kerajaan White Run tuh teman-teman Aku bingung sih Itu kerajaan apa desa ya Kalau desa gak sih Kalau kota Kota mungkin masih bisa sih Tapi kelihatan itu kerajaan sih Ada rajanya soalnya Oke kita coba Dekat ke ini ya Ini kayak Perbatasan gitu sih Nah ini ada Apa namanya Penjaga Penjaga yang ini Penjaga yang Patroli di malam hari teman-teman Kita coba ngajak ngobrol teman-teman ya Hey White Run Guard Hmm Nah Jadi rumor naga itu Sudah nyebar ke beberapa tempat Dan salah satunya ke White Run ini Ya Yang tempat nagam Yang nanti di Helgen namanya teman-teman ya Ini ada beberapa rumah Coba kita cek dulu ya Kita coba masuk ke Aduh kempat lagu ngore Kita coba masuk ke rumah ini teman-teman Gak bisa dikunci Pada bubuk teman-teman Pada Ini malam hari soalnya Ini bisa gak sih Gak bisa Kita kalau membobel maksa Itu Gira pencuri Apa itu Oh ini giant ini guys Nah nih Ini kelompok pemburu nih guys Ini aku ingat nih Ini kelompok pemburu nih Eh Nah Pantres pemburu nih Padahal kita gak ngapa-ngapin Kita tuh telat guys Dateng ke sini Jadi Kita coba ya I treat my face Aku Usah semampuku Kita gak bantu Ini apa namanya Grup companion namanya teman-teman Can I join you coba ya Jadi yang aku ceritakan kemarin guys Kita tuh bisa join Atau bergabung Dengan beberapa grup Jadi di sekarang tuh Kompleks banget teman-teman Dan ini grup companion Mereka berdua Brother and sister tuh Mereka Dikasihin quest Diberi quest sama Seseorang atau Yaitu Di komunitas companion sih namanya Mereka disuruh membunuh giant Ini giant tuh termasuk High rank nih guys Ini termasuk high rank Ini giant ini Termasuk monster yang Susah sekali nih Serius gue gak bohong Dia monster yang levelnya Susah sekali nih Ini termasuk level Tinggi nih Si NPC yang ini nih Dua orang ini Ayla ya Ini siapa sih namanya guys Hey Ria Oh ini juga companion guys ini Cepat kita tanya guys Why did you join the companion Bersihinkan Oh Emu bercanda Aku Aku sudah mengingkannya Dari awal Dari kecil Oke oke Ini Ini anggota companion Jadi kelihatannya ya Menurut gue ini Si giant ini Itu Yang mengganggu di pekarangan sih Menurut gue Dan Si companion ini Ditugasin untuk Membunuh giant ini Disini Disini Ini disini Kita bisa masuk Gue pengen Iseng aja Masuk ke rumah penduduk Yang buka di malam hari Gak bisa kan guys Pelagia farm Ini ada Veteran Ada penjaga Veteran Ini kalau kita Nekat teman-teman Aduh Kita bakal kena sanksi Ini ada kuda nih Ini kita bisa beli kuda nih Kita bisa curi atau beli Jangan curi ya guys Kita Kita jadinya Disini jadi orang baik aja Teman-teman ya Ntar daripada kita Dijadi Bukuron teman-teman Nah Kerennya guys Lagi-lagi Skyrim ya Gue akan jelasin ke kalian Ini kan gerbang White Run Ya kan Gerbang kerajaan White Run Nah disini ada Ini Penduduk Penduduk Bangsa kucing Teman-teman ya Bangsa kajit Bangsa kajit itu Kalau di Skyrim itu Terkenal dengan Bangsa Pedagang teman-teman Mereka tuh Berkerumun dan mereka Kebanyakan dari mereka tuh Sebagai pedagang teman-teman Oke kita-kita tanya dulu ya Ini pedagang nih guys Result I have Aku mendengar kamu telah Running into trouble Belah bermasalah Apa itu Kita-kita dapat ini Misi balance of power Apa itu guys Kita dapat Surat dari Rizat Kita lihat beberapa dagangannya Teman-teman ya Take a look Dia jualan beberapa hal Tapi Pengalaman gue sih Sebisa mungkin kita Jangan beli dari Anu ya Pedagang ya Maksudnya kita Kalau Senjada dan armor itu Lebih baik Kita buat sendiri deh guys Atau kita bisa dapat dari Anu Petualangan kita Kita bisa jual beberapa Ke orang ini gak sih Oh orang sih Gini guys Apa Ini mereka berkerumun Di depan Veteran Gue kurang tau sih Alasan kenapa mereka Gak masuk ke dalam Veteran Mungkin 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 Apa ya Mungkin karena mereka Gak punya uang Untuk tinggal di Veteran Atau Atau mereka Gak boleh masuk ya Gue kurang begitu Jelas juga sih Bisa coaching Oke lah Kita lanjut aja Keren ya guys Di luar ada Bangsa kucing yang Membuat Tenda-tenda guys Oke Kita akan coba Masuk ke dalam Veteran guys Ini sih subuh sih Ini Bentar Ini Jam Tiga Lebih Empat Enam Subuh ya guys Tidak usah kita tidur sih Kerennya sih Kita tidur Kita makan perjalanan Di pagi hari Itu lebih keren sih Tapi Oke lah Oke Kita akan masuk ke Veteran Nah ini Kita Kita gak boleh masuk nih Karena itu Ada rumor-rumor yang kurang bagus Kita bisa milih nih guys Ya kerennya sekarang Kita bisa milih beberapa Pilihan Kita bisa pilih yang pertama Leverwood's call for the Charles VIII Atau yang kedua Ya Tentang naga Kalau ini kita Membutuhkan Pertolongan Charles Charles itu kayak Sebutan untuk Raja sih Kalau disini sih Gue gak tau ya Raja atau apa sih Atau kayak Gubernur ya Gue kurang tau Atau kita bisa Bayar Ini apa namanya Nyoko guys Atau kita bisa Mengintimitasi Kita ini aja Pertamanya Nah jadi kita Ngomong sama Penjaganya ini Kalau Riverwood Yang tempat kita Dari Desa kita Dari itu Membutuhkan Itu Pertolongan dari Apa namanya Pertolongan dari Raja Di White Run ya Kalau enggak Ananaga akan Akan segera Ke arah White Run Eh sorry Ke arah Riverwood Ini di malam hari guys Nah disini ada Ada orang ngobrol Ini juga misi Ini kan Dan gue kurang tau sih Kalau ini untuk misi yang disini Ini Dia Nyuruh si mbaknya ini Untuk Itu membuat Perlengkapan Ya Kayak armor gitu sih guys Kayak equipment gitu sih Gue kurang Kurang begitu jelas juga Kita nanti Dapat surat dari Kucing itu Ini nih Disaster note on Bandit attacks Nah nih Kita dapet Apa namanya Misi dari Kucing itu Locate the Saints Bandit camp Locate the Seducers Bandit camp Ini kita bisa Jalanin Misinya dulu Atau kita Kau sini Tapi Serunya Jalanin Misi dulu Acah Ini Kayak Telephone Nah Hey Ini Telephone Atau Keleten Bukan Telephone Ini Keletenya Pedagang Juga Keletenya Keletenya Kenapa Namanya Drunken Huntsman Keren ya Ada pertanyaan Seperti Itu Disini Yes Yes I hear That question Often My brother Anorrieth And I Came up with it One night After consuming Rather too much Mead After our drinks We went out for a moonlight Hunt We got separated And in his drunken state My brother mistook me For a deer He shot an arrow That pierced my Jadi kurang lebih itu Untuk Alasannya Transken Huntsman Ini Ternyata Pedagang Dia Dia Jual Beberapa Barang-barang Steel Ya guys Steel Apa ya Bukan Besi Baca Baca Steel Baca Ya guys Terutama Baru tahu Kalau ini Ternyata Itu Baca Apa Baca Ini Dia Pedagang Oh ini Gue Gue Ingat guys Ini tempat Penginapan Guys Disini Guys Penginapan Ini guys Ya ampun Ini Kamar orang Aku buka Ada orang Tidur Disana Ini Ini Gue Ingat Ini Ini Dia Apa sih Namanya Shell Sword Shell Sword Itu Dia Kayak Bukan Pembunuh Bayaran Dia Kayak Bodyguard Bayaran Kita Bisa Sewa Dia Untuk Jadi Bodyguard Kita Tapi Gue Lagi Ingin Sendirian Ntar Kalau Aku Butuh Bantuan Aku Akan Pake Kemampuan Ya Mukanya Serem Takut Sama Mukanya Kita Akan Coba Kesini Dulu Aja Guys Sebelum Ke White Run Sebelum Ke White Run Kita Kita Semit Cerita Aslinya Kita Tergesa Ke White Run Sebenarnya Harusnya Karena Kalau Nggak Cepat Naga Itu Bakal Menghancurkan Riverwood Tapi Karena Gue Lagi Ingin Ini Di Bandit Camp Misinya Reset Kita Ada Di Petas Kelihatan Di 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 Sini Nggak Sih Bukan Bukan Tidak Aku Lupa Kita Miss Lihatnya Dimana Ani Quest Ini Balance Of Power Kita Bisa Di Sini Walah Jauh Ternyata Jauh Juga Ada Di Pocok Dan Pocok Waduh Ternyata Jauh Guys Yang Ini Aja Kelihatan Masih Bisa Kalau Yang Ini Masih Bisa Jauh Sekali Kalau Yang Ini Berada Di Atas Gunung Kita 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 Cek Oke Ya Waduh Tunggu Sebentar Aku Penasaran Sama Ini Misinya Disini Oke Kita Akan Coba Lewat Sini Teman Teman Coba Lewat Sini Eh Kaget Aku Ada Fox Disana Oke Hmm Ini Bandit Camp Disini Semoga Kita Kuat Ya guys Aku Tahu Si level Untuk Bandit Camp Ini Berapa Dengan Perlengkapan Kita Kita Kuat Si Harap Seperti Itu Aduh Aduh Ini Ada Apa Serigal yang Lagi cari Makan Oh Bentar Still work Oh Oh Ya BTW Aku Tadi Dapat Ini Guys Oak Flash Ini Apa Tambahin Armor Kita Nah Nah Jadi Kita Kayak Ada Magic Armor Gitu Keren Disitu Sikit Keren Disitu Kita Jadi Kayak Punya Magic Armor Gitu Jadi Damage Musuh Kita Berkurang Yang Yang Dibunuh Sama Seganya Apa Kasian Kelindinya Level up Avable Bentar Oh Apa Ya Guys Magica Health Karena Kita Fokus Ke Warrior Jadi Kita Antara Health Atau Stamina Aja Nah Disini Kita Kita Nambahin Apa Kita Punya Satu Faktu Inggris Kira Kira Apa Untuk Handed Atau Buat Handed Atau Archery Kita Keliatannya Sering Pakai Archery Oh Ini Ada Beberapa Skill-skill Yang Bisa Kita Naikin Ini Tambah Oh Bu 20% More Damage Ini 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 Panah Kita Akan Semakin Sakit Tapi Panah Masih Long Bu Aduh Langsung Lari Dia Langsung Level up Loh guys Gara-gara Panah Kena Kepala Mati Nggak Tuh Ya Kena Nggak Tuh Kok Kayak Kena Pesan Gue Do Bang Si Kena Guys Kena Guys Pijangnya Ptw Ini Kita Dari Dekat Gua Guys Bentar Aku Quick Save Dulu Dekat Gua Kita Hati-hati Wow Gading Guys Gading Mahmoud Oh Ini Dia Guanya Iya Ini Bener Ini Bandit Camp Di Sini Salah Tempat Bener Itu Bener Itu Ini Apa Ini Sini Oh Itu Guys Bukan Gua Bentar 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 Ini 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 Bentar Guanya Tetap Masukin Cuman Ini Kita Harus Lansain Ini Dulu Ini Ini Kita Kira Kita Bisa Ini Nggak Sih Langsung Langsung Bertengkar Atau Kita Ngobrol Ngobrol Langsung Bertengkar Guys Kita Pake Oak Flash Dulu Astaga Kita Pake Oak Flash Kemudian Kita Pake Headshilt Oke Come on Sini Sini Waduh Waduh Ampun Lali tusuk Guys Wah Belum level Kita Nih No Belum level Kita Nih Guys Fix No Gue Salah Ngambil Quest Ini 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 Kita Masuk Ini Belum Level Kita Temen Temen Belum Level Kita Guys Kita Masuk Sini Apaan Ya Tempatnya Kayak Serem Halo Halo Kaket Gue Apa Ini Astaga Astaga Apa Ini Hei 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 Ada Skeleton Hei Agak Tapi Ini Masih Bisa Level Kita Gila 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 Skeleton Guys Skeleton Guys Mistis Ini Musuh Ini Skeleton Musuh Musuh Ini Agak Gugup Yang Lawan Ini Agak Gugup Yang Lawan Skeleton Yang Hanya Gimana Sesuatu Oke Gimana Sini Tendu kita bisa dapet ini dari zombie membangkit membangkitkan orang mati itu Aduh penyihir ada penyihir ada penyihir ada penyihir guys ini di level yang lumayan bagus lumayan hebat Aduh, dia bisa ingatin Eh, 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 eh Terus makan Postion Postion gila 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 kita masuk ke apa namanya jadi jadi pangan ngegas kita masuk ke gua penyihir ternyata kalau yang di luar kita belum bisa ngasain masa naik misi kalau di sini gua penyihir ah ini nih ini agak susah nih yang sini bigloknya ini adept soalnya guys adept tuh agak agak-agak susah adept levelnya ya Hai Oke apa ini Oh kalau emas Hai nah katikan kuit dapat ini guys kita dapat ini nih guys zombie coba ya guys kita coba pakai magic crash zombie guys guys mesinnya yang ilusion itu kan jodohan ini guys nih enggak bisa nih dia terlalu kuat guys untuk dijadiin zombie bisa-bisa bisa-bisa bisa kita ambilin aja ya mohon maaf ya aku jadi perampok nih Atau aku aku jadi perampok dong kalau gini namanya guys kita anggap aja apa namanya ini penyihir yang itu sesat temen-temen ya Hai ini penyihir sesat jadi harus kita pasmi Ayo kita cek-cek dulu barang-barangnya yang bisa kita ambil apa kok jadi perampok ini sih ngambilin Hai barang-barang orang Hai hehehe Hai ya itulah kita anggap dia sesat temen-temen ya Aduh Hai bentar eh aduh duk ofes ofes Hai pet kita pakai sihir itu Hai jadi jadi walaupun kita barrier tapi kita tetap pakai sihir temen-temen ya sedikit sihir guys tapi hanya untuk 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 memperkuat diri kita aja bukan bukan siri yang meh Hai Bukan siri yang mengeluarkan api gitu sih Hai kelihatannya lu atuh Aroh kita tinggal empat guys Aroh kita tinggal empat Ayo kita harus buat Aroni habis ini kalau sampai di desa nih wadah cest lagi nih wuuh amethyst kut Hai oh ya BDW ada ini nih ada dahil yang eh apa magic yang bisa nge-heal kita juga Hai tapi kita lihatnya belum dapet deh Ayo kita ke atas dulu ya Hai ini ada sini eh it's it 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 ini jebakan nih ini jebakan nih ini jebakan nih no no nih no Coba kita panah ya Gak bisa ya guys Ini Fix ini jebakan nih Bentar kita save dulu Ini jebakan nih Yakin gue Nah bisa kan Gambarnya Bisa balikin guys Ini 2011 Bagus banget guys Gambarnya guys 2011 gambarnya Bagus banget ini Gak poong saya Ada ini nih Serigala 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 Bentar-bentar Kita panah dulu Gak mati dia Gak dia Ke arah kita nih Kita Petir Ini kau Keren juga ya Setengah 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 Barrier guys Jadi the witcher saya nih Jadi the witcher nih Oh keren 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 Jadi the witcher guys Kita bisa mancing disini Serius Kita bisa pake Kita bisa pake Whisnurat gak sih Mancingnya gimana Gak bisa mancing ternyata Cuman bisa dikebuk-kebukin doang Ini Oke Sudah siang hari Halo mbak Nah ini Ini kita diajarin itu Cara membuat Iron Dagger Coba ya Kita kasih misi untuk Membuat Iron Dagger guys Kita coba buat Kemudian kita kasih ke Adriane Nah Not bad katanya Temper Iron Dagger Temper Jadi di Ini ya Temper ini ya Green Stone Oke Bener guys Di Apa ya Di Asah ya Oke oke Oh craft some liter Kita juga ada misi Bentar sebelum itu Aku mau jual beberapa Yang aku dapet dulu Di Gua The Dagger of Soul Keren nih guys Jadi di Skyrim itu Senjata kita itu Bisa kita Ato Apa namanya Bisa kita kasih magic guys Tapi Akak Akak nanti Si Kleteng Sekarang kita belum bisa Ini Iron Dagger Bagus nih guys Tapi kita masih Pake Hensel tuh Ini armornya 12 Kalau yang ini 22 Selisih 5 Tapi ini lebih berat Kita jual aja guys Aku gak suka Aku gak suka Yang berat Oke kita Suruh craft Later Kita coba Kita craft later guys Kita craft later nya Oke Kita bawa later nya Ko ini Mbaknya Kita disuruh craft Hide Helmet Keren nih guys Kita jadi blacksmith nih guys Kita jadi blacksmith nih Nah Ini dia Ini Workbench Ini untuk mengasah Ini Apa namanya Baju jirah kita Nah ini untuk mengasah Baju jirah kita guys Hey Ini Untuk kamu nih Oke Oke Kita ada diajarin tuh Oke Ini 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 White Run guys Kita akan Turum Eh bukan Turum sih Turu kerajaan dulu Ini White Run guys Ini ada pasarnya Disini Tadi yang dipantu Tempatnya rumahnya Adriane Ini itu dia Pandai besi Ini ada John Battleborn Jadi disini tuh ada beberapa Komunitas juga guys Ini yang kompanin KT nya kalau gak salah disini Eh gak sih KT nya disini deh Coba kita masuk Eh bukan 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 sini guys Ini kayak Kayak Telepon juga sih Jadi ada dua Telepon ya Di White Run ya Ini kelihatannya Kita juga bisa Bisa minta bantuan Ini tuh jadi Bodyguard kita Wah ini Part ini Ini part ini Keren nih Coba kita duduk ya Kadang tuh dia bisa Nanyi Tapi dia gak nyanyi Ini kelihatannya juga Ini Berapa warrior itu Apa nih guys You wanna drink? What's on the menu? Tadi ya Ini kelihatannya Ada misi juga sih Disini sih Ini Aku lupa guys Ini kelihatannya Ada misi Dia juga sih Tapi aku lupa guys Dia misi apa ya Kelihatannya Dia buruan sih Kalau Aku gak salah ya guys Dia kelihatannya Buruan deh Tapi kita belum Dapat misinya guys Ini Ini Dapat setruan apa ini? Gue tau guys Jadi disini tuh Ada persetruan Antara Kubu Gremain Dan Gleborn Jadi mereka tuh Saling berselisih Mereka saling berselisih Antara Satu Satu Dengan yang lain Jadi si Idolove ini Yang menyuruh Adi Adriane Membuat Perangkapan Perang itu Ya ini Untuk lawan ini Ini Gecer ini guys Masalah nih Kita 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 gak usah ikut-ikut ya guys Itu masalah orang lain Soalnya Kalau pak Nah Kalau kerajaan Wetland ada di atas sini nih Di atas itu tuh Jadi ada beberapa kubu sih Nah kalau ini Apa Ini Kayak pendeta guys Disini Dia pendeta yang menyembah Talos Temen-temen ya Gue gak tau efek dari Talos itu apa Coba kita ngajak overall ya Hmm Apa yang kamu bisa ceritain Tentang-tentang Talos If you seek knowledge about mighty Talos You have Immortal life Talos Was a Nord Possessed of unmatched Tactical skill Limitless wisdom And the power Setanya Talos tuh kayak Pahlawan gitu sih Iya gak sih Wah gak males kalau Dengerin itu kelamaan Hahaha Kalian mungkin bisa ceritain di kolom komentar Kalau kalian tau ya tentang Talos Kita akan coba ke atas guys Ini beneran guys Skyrim itu kalau Satu-satu kalian Kalian hampiri Setiap rumah tuh Ada aja masalahnya Guys Dan kalian bisa nyelesaikan masalah mereka Gak Gak ada abisnya guys Maka dari itu Gameplay 300 jam itu mungkin Masih kurang Untuk menamatkan semua Set mission disini temen-temen ya Gak ada abisnya Serius guys Ini ada pendeta Ya kan disini kan Terus disana ada yang bertengkar tuh Antara Greyman dan Battleborn Di depan tuh ada Keliatanya ada yang nyari-nyari Huron deh Itu ada companion yang disana tuh Kelompok pemburu Dan macem-macem disana Ini Dragon Ridge Kita akan masuk disini guys Let's go Mari kita dah masuk Di dalam Dragon Ridge guys Ini ada pembantunya nih Inem Oh bukan Inem ya Gua kira Inem pelayan sexy guys Kita masuk dulu Kita pura-pura Maksudnya epic ya guys Ini Irilat itu Kayak apa namanya Bodyguardnya Jarbal Groove ya Jarbal Groove tuh kayak itu Kayak raja sih Tadi gue Gue ngomong ke kalian kan Sebelumnya Gue gak tau Jarl itu istilah raja Atau gubernur sih Kayak Mereka yang memimpin sebuah Sebuah provinsi Atau sebuah kerajaan kecil gitu Gue gak tau sih Ini nih Kita bisa memilih nih Antara News from Helgen Atau ini nih Alfor send me Reverb is in danger Jadi kita tuh dicurigai oleh Irilat ini Bukan bodyguard ya Dia kayak Apa sih istilahnya Yang tepat Kalau di kerajaan ya guys Dia kayak Penjaga Raja Raja teman-teman Jadi lanjut I want to give the message Dari itu Jarl ya Kita Kita ngomongin aja Kita Didukaskan untuk Mengirimkan Apa namanya Message Pesan langsung Ke Raja teman-teman Kejar Dia masih nekat Apapun yang ingin Kamu katakan Kejar Kamu bisa katakan Ke aku Terus ini dia Dimarin sama ini Jarl Syukurin Kita ngomong gitu aja Syukurin Kita ngobrol sama Charles Ini A dragon destroyed Helgen Alfor is of red Reverb is next Nah Jadi Seperti yang kita ketahui Bahwa Naga itu telah Menghancurkan Helgen Yang tempat kita Hampir di eksekusi itu Dan Alfor Ngomong Kalau Dia takut Dia mewakili Penduduk desa Dia takut bahwa Kalau Takutnya Reverb Desa Reverb Itu menjadi Apa nama Target selanjutnya The Smith Lumayan terkenal sih Alfor ini Nah Kita ditanyain Apakah benar Kalau Helgen itu Di Hancurkan oleh Naga Bukan karena Stormcloak yang Menghancurkannya Gitu guys Dia ngomongnya Kurang lebih seperti itu Ini aja ya Ini aja nih Kita ngomong Kalau Ya Aku Aku Melihat Pemandangan yang Bagus ya Dia kayak Sarkasme ya Kalau Imperial Mau Menggak Kepalaku Dia ingin tahu Apa yang sebenarnya Terjadi di Helgen Ini aja Ini The dragon Destroyed Helgen And last I saw it Was hitting this way Ismir tuh kayak Dewa guys Disini Ya Ismir Mereka baru ini Mereka baru Berdiskusi Malah 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 Berdebat Oh Kita dapat Apa itu di Embraer Armor? Wah, kita dapat misi baru nih, guys. Kita disuruh ngobrol dengan Faringar, teman-teman. Oke, let's go. Faringar Faringar. Let's go. Jarpacroof, The Greater. Gue gak tau sih, ini dia dapet, apa namanya, title The Greater itu apa ya? Atau masa lalunya dia pernah perang dan dia jago perang atau apa? Gue kurang begitu tau sih. Lastaga. Dia penyihir, guys, ya, Faringar itu. Hey, Faringar. Ancient Stone Tablet. Oke, kita langsung to the point aja, guys. Kita disuruh kemana dan apa yang harus aku fetching. Straight to the point, eh? No need for tedious house and wise. I like that. Leave those details to your bed. I, uh, learned of a certain stone tablet. Ah, kita disuruh retrieve the dragon stone. Nah, nih, guys, sedikit cerita. Kue-kue tak tau terserah kemana sih, sebenarnya. Oke, kita dengerin sebentar aja. Kita dimanfaatkan nih, guys. Oke, guys. Jadi, kita disuruh ke... Apa sih? Kayak ada runtuhan yang tadi disini. Harusnya ada sih. Eh, enggak ada. Ntar, ntar kalau kita keluar dari ini. Kita disuruh mendapatkan dragon stone, guys. Dan aku yang gak tau itu kekurangannya buat apa. Sama ini, Faringar ini yang nyuruh. Dan di tempat kita mendapatkan dragon stone itu adalah yang gue jelasin di awal video tadi. Ada itu, tempatnya Lukas. Yang dia kehilangan barang. Nah, disitu tempatnya sama dengan ini, guys. Tempatnya sama dengan ini. Yang Lukas kehilangan cakar. Oke. Wah, ini jam berapa ini? Jam 6 sore ini, guys. 6.15, guys. Pemandangannya. Pemandangannya keren, guys. Oke, kita disini akan ke apa sih tadi namanya, guys. Lupa saya. Hmm, world map, world map, world map. Ini dia. Kita disuruh ke ini. Retrieve the dragon stone. Ya. Black false narrow. Kita kasihin tanda dulu. Nah, kita lebih dekat kalau kita dari Riverwood. Ya. Daripada kita jalan ke sini, kan. Kita lebih dekat kalau kita dari Riverwood. Kita akan ke Riverwood dulu, guys. Oke. Kita longbow dulu. Pokoknya apa saja bisa kita gunakan saja lah, guys. Yang penting kita bisa pertahan. Oke. Let's go. Let's go. Hmm, kena bandit. Ya, kebingungan. Oke. Oke, let's go. Kita perang, nih. Mana dia? Ini, nih. Kita pakar dulu. Kita patut. Hmm, mati kebakar dia, guys. Keren banget, ya. Keren, ini, nih. Kita lucutin semua. Keren banget, guys. Ini sihir api, ini. Oke, kita coba ke atas, guys. Kita cek dulu. Ke atas ada apa saja. Ini takutnya masih ada orang. Ah, ini, nih, nih. Masih ada, kan? Wow. Keliatannya ini bossnya, nih. Ini bossnya, nih. Ini bossnya, nih. Kuat, ini. Kuat, ini. Mampus. Tewas, kau. Itu bossnya, guys. Kuat, aku yakin itu debesnya gede, tuh. Kalau kita kena D, ya. Sambil semua, nih, guys. Itu debesnya gede, yakin saya, guys. Oh, ada chest di atas, nih. Oke, BDW kita belum sampai di tempat. Nah, 210 aja, tuh. Beban. Beban inventory kita. Oke, kita udah sampai, nih. Black, false, barrow. Bukan narrow, ya. Black. Bener, gak, sih? Ini, nih. Susah sekali, sih. Black, false, barrow. Black, false, barrow. Oke, disini ada musuh, nih. Yakin, gue. Gak akan tenang-tenang aja, kita. Hidup disini gak akan tenang, guys. Ini, nih. Oke. 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 Kita lucutin dulu. Ini ada yang mana, nih? Kita bakar. Oh, ada musuh juga disini. Kita bakar dulu. Yang di atasnya ada, nih. Gak kena. Ini bandit, ya, guys. Jadi... Gak apa-apa, kita kesin. Gak apa-apa, kita membunuh mereka, ya, guys. Karena ini bandit, guys. Mereka jahat. Walaupun... Kita juga jahat, sih, sebenernya, guys. Oke, ya, guys. Sebelum kita masuk disini, seperti biasa, kita akan balik ke... Ini dulu, ya. Ke Riverwood. Ya, ke ini ajalah. Ke Wetrun dulu ajalah, guys. Oke, jadi tempat yang sudah kita kunjungi, kita bisa itu. Kita bisa false travel, teman-teman. Salah satu keuntungan, teman-teman. Kalian bisa bayangin, kalau gak bisa false travel itu kayak apa jadinya. Kita kemana-mana, cuma jalan doang-jalan doang. Soedan, ya, teman-teman. Kita dulu doang. Quick save. Oke. Let's go. Kita masuk. Disini kita ada beberapa misi. Ada dua misi. Kita mendapatkan itu, apa namanya... Apa namanya... Yang barangnya Lukas itu, sama kita mendapatkan Dragonstone. Disini, guys. Kita mengendap-endap dulu, karena kita gak tahu disini ada siapa saja. Menurutku ini ada ini sih. Ada apa namanya? Ada... Ditin, guys. Nanti kita udah ngambil ini belum sih. Ini, kita jadi ini. Oh, kita dampak satu, guys. Panah kita, gara-gara kita ngambil panah. Itu musuh, nanti. Oke, kita coba panah, guys. Tidak kena, lho. Tangan gak kita ini? Oh, kita cuman sembunyi aja nambah level kita, guys. Cuman busuh bunyi gini aja kita nambah level kita, guys. Gini, nih. Mereka belum tahu kita di mana. Uduh, pangani. Tuh, tuh, tuh. Yang potak nih, gue panah dulu. Aduh, ketawan, 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 ketawan. Kita pakar dulu. Lalu kita pacokin. Kombo yang mantap, saudara-saudara. Oke, kita ambil semua. Jangan sisain satu pun. Ada iron shield kita ambil. Ada kapak. Value-nya lima. Gak usah berat-beratin doang. Kita ambil semuanya. Ada chest. Ini kalau mental maling ini pinter, guys. Kalau bukain seperti itu. Oke, kita nambahin nyama kita dulu, ya, guys. Eh, match. Bingung, guys. Bingung, guys. Kita jadi setengah magician ini. Health aja lah, ya. Lebih penting health. Kita jadi setengah magician sekarang. Memang Barah magician memang Gak bisa memungkiri, sih, guys. Ini kuya, ya. Oke. Kita cek satu persatu. Jangan sampai ada yang kelewat, ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Buat masa depan. Oke, disini ada beberapa hewan-hewan mati, guys. Dibacok ini sama bandit-banditnya, ini. Ini gak mungkin tenang-tenang aja, nih. Abis ini pasti ada bandit, nih. Yakin saya. Saya yakin. Deposition of stamina. Ini. Ada apalah lagi ini disini. Tidak ada apa-apa. Ini gak mungkin... Nah. Saya lihat apa yang akan dia lakukan, guys. Bentar, bentar. Kita siap-siap dulu, guys. Loh, lho, 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 lho. Dia kena jebakan, guys. Kasian banget, guys. Gue lucutin dulu ajalah. Oh, ini ada ini, nih. Apa namanya? Ini ada teka-teki, nih. Nah, disini, nih. Bentar, bentar. Ini, nih. Ada ular. Ini ada lumba-lumba apa ikan, ya? Nah, disini. Apa ini? Gambar apa, nih? Gak liatkan, guys. Dan ini kalau kita salah... Kita salah... Salah disini juga bisa mati. Oh, ini, nih. Ular. Ular, ular, dan ini. Ikan, ya. Ini dia runtuh dari sini, guys. Dari sini runtuh ke sini. Ini, kita ganti. Nah, ikan. Ikan, ikan. Nah, nah, nah. Bisa, guys. Gak usah pura-pura sembunyi, guys. Karena tak tahu pasti bener, ya. Gift. Big Pocket Increase. Mantap. Kalau kita mau nambah lagi, nih, guys. Bahkan kita kalau jadi pencuri pun juga nambah level, guys. Di sini. Kita jadi pencuri menambah, guys. Kita jadi koruptor nambah, gak? Di sini, guys. dulu 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 ini apa ini apa sih diberapa sih tikus eh tikus kah bukan tikus ya harusnya mati kau oh scroll file ball fireball itu anu magic api atasnya tempat kita temen-temen ya dia lebih keren dari anu magic kita jadi setiap magic itu ada tingkatannya sendiri-sendiri teman teman kalau yang kita pakai ini tingkatannya paling jelek paling kecil itu jadi kita baru udah bisa menggunakan tingkatan paling kecilnya magic paling kecil destruction nya kita bisa pakai satu lagi sih ini kalau kita mau dual castingnya kalau kanan kiri sihirnya kalau enggak enggak apa-apa sih entah kenapa kutupan seneng pakai ini Oke apa namanya pakai api sih panik butuh 30 nggak bisa nih nggak bisa-bisa ini ada skeleton karena ini lebih baik kita quicksave dulu udah sih ini kok perasaan gue nggak enak nih ini adalah balapan nih guys yakin saya kita bakal apa-apa nih guys kita bakal tuh guys Hai apa gue bilang apa gue bilang apa gue bilang guys the actual akses let's go like of flash kita nggak ada mana kalau okey apa sih benar kita singkatin magic-nya offline nih atresen ya nampak ya berarti kita nambahin level tuh alteration alteration supaya ini half jadi kita kita tingkatin jahat-jahat hai 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 kau gila lapar-lapas gede gapan guys makanya sarangnya besar sekali nyata lapar-lapanya gede banget yang mati disini guys orang-orangnya di isepin sama laba-laba gue inget nih guys gue inget ke sini orang yang mencuri barangnya si Lukas ini orang yang mencuri barangnya si Lukas guys nih nih where's the golden cloud ini pencurinya nih fix kita suruh serahin dulu cakarnya dulu guys dia ngomong apa ya aku bisa gerai Hai kiri oke coba coba kita pakar eh Hai sekarang sekarang scra akan Eh iluh tuh ih lu Hai Hally lu aku hai 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 malah lari lho bakar aja lah adalah ada bacaan gue terbakar Oh wah keroyokan nih gue bakar nih raja nih kau aku tuh apa sih drop kayak zombie nggak sih Oh gue dapet golden claw Lucas aku dapet golden claw kamu Wow ada-ada singnya Wastaba Cisa-cisa Aduh adalah untuk enggak mati saya guys saya sebentar 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 jadi kayaknya gue gue nonton sesuatu saya gue lewati mungkin deh guys disini guys nah ini dia kalau ini katanya nggak butuh sih guys disini ya porn wuuh ada silver ring disini ada silver ring kelihatannya udah nggak ada apa-apa sih ini ada nanti nggak bisa hai 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 Oke sekarang kita sudah mendapatkan ini guys golden claw di misteri nah ini guys Hai bernyaklau Hai tempatnya Lukas Hai kita ambil berapa sih waduh lima satu baik kita Hai itu masih hidup-hidup guys padalah Aduh Wah dia bisa ngelorin magic mampus tewas kau lulu lulu dia bisa ngelorin magic lho guys Oh gila-gila gila-gila zombie-nya bisa ngelorin magic guys Hai ini pasti Hai gue yakin ini ini pasti pasti hidup nih guys yakin gue Hai enggak akan tipu lagi nih biar panah dulu kepalanya enggak sih kita panah dulu kepalanya guys hai 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 malap bangun mati satu udah tekan gini kita harus pakai kanun nih mele nih Oke kita pakai flams pakar gak tuh pakar gak tuh Aduh guys mana dong masa kita harus balik dulu enggak dong kita sebuang ini guys ini lebih bagus dari tempat kita gak sih ini ada beberapa weapon nih Steel War X tuh 10 kalau ancient masa 10 guys tapi ini ancient guys ini ancient guys kita pake sword aja lah guys biar keren kita pake kita pake sword aja biar keren guys swordnya si zombie oke kita harus lari nih aduh aduh gue mau lari malah pukul-pukul eh bukan pukul-pukul malah kena jebakan guys aduh udah gak tuju gimana sih gue mau lari loh guys aduh ada zombie lagi nih pakar 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 wah hanya 22 guys gak lah gak 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 masih banyak nih pasti yang bisa diambil yakin saya oh ini ini aku punya di ini kita pakar bawah ini hmm 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 hah 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 hapus kau kena jebakan Batman oh ada lagi hmm suka pakar di guys flame ini hmm hmm wah destruction increase 19 aduh 22 guys habis dong inventory gue hmm 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 nak kau ada lagi gak atau lagi gak 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 gini nah ini lumayan ya aduh inventory kita udah penuh gimana nih inventory kita udah penuh guys wih yakin ini masih banyak rahasia disini nih yang bisa kita ambil masih banyak nih rahasia nih pasti nih yakin nih gue astag ada yang ada yang keluar dari situ tuh hmm hmm gue bakar hmm gue bakar gue bakar kau wah keren ini sihir ini sebelum musuhnya sampai tempat kita lah mati duluan guys kita kita ini mahal nih guys ini mahal nih guys ini gak bisa nih mahal ini nih kita buang dulu yang gak terlalu ini ini bagus nih guys ampun ini 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 yang paling gue sepelin nih guys ini yang paling gue sepelin nih itu inventory penuh gue paling sepul guys level abdulillah kita tinggalkan stamina dulu supaya inventory kita bertambah ya kan inventory kita bertambah kita nambah stamina tapi kita juga butuh magic supaya kita kapasitas magic kita bertambah juga kita kesini deh oke kita masuk sini guys ini kelihatannya bau-bau bau-bau laba-laba lagi deh kalau gue gak salah deh model-model gini tuh bau-bau laba-laba lagi deh scroll of fireball kita pake scroll of fireball ya guys ini sebenernya dijual bisa sih penasaran coba ya ini guys scroll of fireball guys kurang keren apa wah itu kalau kalau apa namanya magic kita tingkat tinggi bisa ngeluarin fireball tuh guys jadi penyihir deh ini deh jadi penyihir deh guys kelihatannya guys nih guys bau-bau penyihir nih gue ini kelihatannya nih jadi jadi penyihir kau ya kau jadi penyihir kau ya ada inventar ini ya lumayan lah kau jadi penyihir kau aku ya kau ini 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 guanya gila gak cuman gua-guaan doang gak sini gua yang isinya macam-macam ini guys berbagai ras ada nih ras skeleton ras zombie dan manusia juga ya disini ya sampe marah nih guys aduh apalagi itu guys guys apalagi ah itu ah bentar depanah dulu siapa sini apa lagi nih guys tidak pernah dulu nih guys kena wah dia merekat dia merekat dia merekat dia merekat oke flames gak sih mampus kau tewas gak jadi ambil guys ya menemunuin inventory aja serius kalau gue punya inventory tanpa batas gue ambil semua tuh guys gue pungut gue pungut aduh langsung patah aduh aduh patah nih ulang sedikit lagi nih ya oke mental maling memang beda ya guys oke kita sampe dimana nih hmm oke kita kita bener-bener masuk ke dalam nih guys terlalu dalam nih kita masuknya nih save dulu gak sih terlalu dalam ini masuknya nih guys ini ini mekanik mekanik yang paling susah yang paling susah mekanik seperti itu ya guys gue gak bohong kalau ngelawan beribu-ribu musuh mah gue gak apa-apa ya ampun ada yang bangkit disini ya ampun ada yang bangkit disini nah butuh kan nah butuh kan bilangin jangan maju-maju lho malamac ya ampun ada yang berat-berat yang berat-berat gue keluarin aja guys daripada gue gak bisa bawa apa-apa nih di depan katanya masih ada nih sesuatu yang bisa kita ambil siap-siap dulu guys itu takutnya kalau ada musuh disini disini oh ini ada jebakan lagi nih tapi kelihatannya gak ada musuh udah disini et 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 apa tuh astaga ngagetin doang kanan door tempat apa ini guys kita pura-pura jalan epic guys wah teka-teki nih teka-teki nih guys kita harus baik golden claw guys lukas aku pinjam ya guys lukas ini gimana nih guys tapi tenang-tenang disini tuh biasanya ada sesuatu yang bisa kita ini itu gimana sih deketinnya gimana sih guys bentar-bentar udah guys nah kalau yang ini nih tenang-tenang-tenang tenang-tenang-tenang-tenang-tenang kupu-kupu pong-pong mari kita lihat apa gue bilang dikit cerita ya guys ketika gue pertama kali main Skyrim waktu gue tahun 2011 itu guys ketika gue main pertama kali main Skyrim gue disini gue stuck guys gue stuck dan gue gak tau gue harus cari apa namanya itu teka-tekinya tuh cluenya tuh dimana gue harus cari ya gue udah cari disini di tembok-tembok ya guys gak ketemu guys dan akhirnya gue otak hati ya gue otak hati dan duh cece wet 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 ini apa nih ternyata ada di bawah golden cloud itu ini ada di bawah situ guys kalau ini gue gak akan pernah lupa sih yang disini kalau yang sesuatu yang membekas di hati itu gak akan pernah lupa guys ini gak mungkin tenang-tenang aja sih guys ini enggak enggak mungkin tenang-tenang aja nih apa nih guys oh ini nih kita dapet mantra nih guys namanya shout the power of lord force unrelenting force kita dapet kita dapet ini shout namanya guys dari kita tuh dragonborn ceritanya kita tuh titisan dragonborn nah ini yang ini yang ini yang gue gak seneng ya ini guys sebentar kita bisa power of short kita dapet battle short ini cara ngeluarinya gimana ya gak bisa ya bentar eh padalah 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 jalan 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 bos nih enggak macam-macam nih gue pakar gue pakar nih lo gak bisa kesini kan udah lah padalah tenang budu 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 papa ampun papa ampun ampun gue pakar gue pakar aja ini ampun gila aku judul aku kenapa gue pencet apa tuh guys terus pencet apa tuh guys ini yang gue suka nih ini yang gue tunggu-tunggu nih guys Oh my god ini yang gue tunggu-tunggu nih kita keluarin apa enggak ini ajalah enggak penting berarti kita ah yes kita udah komplit guys apa nih wuhh friendship portion-nya kita berarti sudah komplit nih guys kita udah nemuin apa namanya Dragonstone dan Goldenclaw ini apa nih ya berarti sekarang kita bisa kembali ke Lukas dan ke Varengar temen-temen nah ini nih tentaranya si Jabar Groove ini pelajurannya nih sudah sampai sini untuk melindungi dari kepungan naga nah ya gara-gara kita jadi Reforboot jadi lebih aman ya enggak sebenernya gak aman-aman banget sih bayangin kalau kalau ada naga beneran gitu kan apa bisa dengan beberapa orang doang nih I have the Goldenclaw you found it hahaha there it is strange yeah I'm gonna put this back where it belongs I'll never forget this you've done a great thing for me and my sister Oh gila dapat 400 good yeah some may call this junk cake kita jual dulu barang-barang kita metis kita jual dulu Hai ini kita jual ajalah mau beli kuda dulu guys hai 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 semoga siang hari Hai kita ngobrol sama yang punya kuda guys Hai eh mana dia eh aku mau beli kuda kamu lho dia dimana Hai oh ini dia eh kok enggak ada dia dimana sih Astaga ini lho can I buy a horse ribu doang sikat dong let's go Hai nah kita punya kuda guys sekarang guys Hai ini dia kita punya kuda kuyuyus horse let's go lah let's go kita akan berpetualang bersama-sama kita kasih nama apa ya guys kalian punya ide gak buat nama kuda kita mungkin Uco Ilham Ivan siapa guys kalian punya ide buat nama kuda ya guys saya ditulis di kolom komentar teman-teman ya Marengar udah mendapatkan apa nih guys apa tuh Delphine kelihatannya ada diingatan tentang Delphine kelihatan Yes yes don't worry Hai now let me show you something else I found very intriguing kita-kita-kita ceritanya nguping ya guys Hai eh oh kita ketahuan Hai kurang aja di dendai sim jadi tuh disini tuh kalau kita nguping itu kita juga bisa negeri cerita mereka guys enggak punya hanya sekedar quest-quest repetitif aja guys I got you the Dragon Store what next the work of the mind my associate so your information was correct after all kekotel ini kita coba ngobrolnya nggak bisa ngobrol gue mau ini guys gue mau beli ini apa namanya Oh di sini ada beberapa spell juga guys aku lupa guys spell apa nih namanya nih Oh pedang guys ada spell pedang juga disini guys guys nih berilah ini 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 kalau orang boros ya seperti ini Hai kelihatan jadi ini kita juga konjur family bisa nih ini kita bisa bisa punya anak buah juga di sini Oh siling Hai giling-giling hai 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 isi fireball ini sih gue gue ngincer ini sih gue ngincer ini sih kita beli aja ya ntar kita kita-kita kita belum bisa makanya sih eh sebenarnya kita bisa pakai cuma itu kita boros pengaruhannya jadi kita harus Hai Oh apa namanya harus tingkatkan dulu kemampuan kita Hai ini bisa kita pakai sih ini bisa kita pakai ini gue jual yo ini nih ini kita pakai aja supaya ini apa Hai armornya bisa kita pakai supaya kita kalau nge-heal kurang 12 persennya tapi jadi jelek kita kira jadi kayak pakai Hai kayak faringar gitu gue kurang begitu seneng sih sebenarnya Hai ikut pelajari-pelajari-pelajari-pelajari-pelajari semuanya Hai lupi link sudah punya toh ya Hai diwasa guys Hai pasiling tuh bagus tuh Hai ini keren ini guys keren ini nih keren guys keren 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 Hai onjur esen ini guys bagus nih bonsword ini ntar Hai gue ada satu pokoknya sih nah ini konsur esen ini Hai konsur esen atau restorasi dulu ya Hai stress dulu aja lah ya buat nge-heal guys penting nih Hai eh eh paket aku guys dirilah di sini Hai nah kita-kira jadi anak buahnya ini kan jadi kayak faringar ya guys pakai itu krok Hai kek kelihatannya nih nih kita bakal epic nih habis setelah ini guys tepat epic nih guys kalian jangan sampai melewatkan ya ini kita bakal rapat eh penting Hai tepat rapat penting di sini hai 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 agak apa-apa yang dimajar dikasih Tidak, Tuhan. Beritahu dia apa yang kau beritahu aku tentang dragon. Oh, benar. Kau lihat dia dari sudut. Itu cepat. Cepat lebih cepat dari apa yang aku pernah lihat. Dia menyerang atas Tuhan. Tidak, Tuhan. Dia hanya berjalan di depan ketika aku pergi. Aku tak pernah berjalan begitu cepat dalam hidup. Aku pikir dia akan berjalan ke depan aku, pasti. Bagus, Tuhan. Kita akan mengambil dari sini. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Aku sudah menyerangku ke Maslunan di gate main. Bagus. Jangan gagal. Tidak ada masa untuk berdiri di cermoni, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Tidak, Tuhan. Naga, Naga. Ni guys. Tidak lahir menutupi Helgan. Tidak, Tuhan. Tidak ada pelajaran dengan pengalaman di Helgen. Tidak ada pelajaran dengan naga. Tidak ada pelajaran dengan penuh jaman. Tidak ada pelajaran dengan pengalaman saya. guys nanti guys jadi si Varengar ceritanya dia mau bantu kita tapi dia gak boleh sama si Jalba Groove karena kita gak bisa meresikokan semua orang-orang yang ada disini harus ada yang disini juga oke oke goodbye Jalba Groove ya gue akan lawan naga ya tolong sediakan satu rumah buat saya ya tolong oke guys let's go kita akan ngikutin si Iri Lord Iri Lord let's go Iri Lord let's go let's go kita akan menuju ke depan wah ini bener-bener epic nih guys kita bakal lawan naga nih guys disini guys hey disini berarti ada 4 prajurit disini ya 1, 2, 3, 4 dan kita 5 dan Iri Lord 6 sekarang kita jadi setengah ini guys apa setengah penyihir a dragon a dragon jadi ini kita bura-bura kita tuh jendral guys bukan cunggu ya kita bukan cunggu kayak 4 orang ini biar akak keren kita tiba-tiba di samping they're so dead they're so dead they're so dead they're so dead the first dragon seen in Skyrim since the last age the glory of killing it is ours if you're with me now what do you say shall we go kill us a dragon ini jendral dikasih semangat sama Iri Lord guys biar mereka juga enggak 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 setengah hati walaupun mereka sebenarnya takut mati guys siapa sih yang takut mati guys sama naga Iri Lord siapa yang takut mati sama naga kan? nggak ada guys semua orang juga takut sama naga eh ini ada si udah gue nih Udin let's go let's go kita pakai kuda guys kita cerita aja di jendral perang ya temen-temen for the king for the kingdom for the family si Udin aku tinggal disana guys biar dia enggak mati kita punya dia nanti kebakar sama kuda eh sama kuda sama naga ini guys watchtower nih guys watchtowernya udah kebakar udah keserang naga itu guys watchtowernya itu udah keserang naga itu watchtowernya itu udah keserang naga nih guys oke oke let's go oke ini fix nih fix gue gak bohong guys ini kita pakai naga nih ada yang ada di sini guys ada naga di sini cuma di sini laganya belum kelihatan kita harus hati-hati kita kepung dari beberapa arah kita cek dulu di dalam katanya masih di sini sih mereka nggak tahu di mana naganya di mana kita mendengar suara naga guys kill the dragon padalah, tenang padalah let's go let's go let's go lakunya lakunya epic banget lakunya epic banget guys lakunya epic banget guys Oh di sana di sana di sana di sana let's go Eh kau jangan lari kau Hai 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 kita disemburin api guys ganteng Hai teteh gue-gue harus ini nih ada kekuatan api gini kau turun kau hei hei gimana dia ini kau susah nih guys susah nih guys ini bukan sembarang naga nih guys gila 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 kena gak sih kena gak sih katanya enggak kerasa gitu gak sih turun kau enaka turun kau turun beneran guys hmmm gue bakter kau aduh aduh it's time ampun 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 Tidak, hidup. Ayo, hidup. Ayo, hidup. Wah, tidak bisa kita biarkan ini. Mana panas saya? Berikan panas saya sekarang. Berikan panas saya sekarang. Turun kau. Turun kau. Panas kau dulu. Dia mau lari. Sau sekali. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Di sini loh. Namanya Mirmour. Mirmournir. Biar panas kau. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Tidak bakar kau. Tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. kita berhasil guys kita berhasil kita berhasil kita menghisap kekuatan dari naga guys Ayo kita menghisap kekuatan dari naga guys Dragon Soul Absorb kita menghisap kekuatan dari naga kita ambil dulu gak sih? Petron Card, Armor Card kita ambil semua Dragon Bone Use your Shard Power Mana Shard Power? Ternyanya gimana? Ini kah? Oke You sure took care of that dragon Dragon Bone or not That's good enough for you Guys, menu guys Dragon Bone? Kita Dragon Bone katanya guys Dragon Bone? What do you mean? Apa maksudmu? In the very oldest tales Back from when there were still dragons in Skyrim The Dragon Bone would slay dragons And steal their power That's what you did Isn't it? Absorb the Dragon Kita Kita Dragon Bone Betul Memang kita Dragon Bone Dan kita berhasil menghisap kekuatan naga Keren gak guys? I don't know what happened to me There's only one way to find out Try to shout That will prove Try to shout According to the old legends Only the Dragon Bone can shout without training The way the dragons do So guys So guys Sedikit cerita ya Eh Bentar Kita keluarin ini Oh Jadi Dragon Bone itu bisa mengeluarkan shout 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 itu kayak Asa Asa naga Yang bisa dilakukan oleh Dragon Bone Tanpa Tanpa Dragon Bone itu belajar Jadi sebenarnya shout itu bisa dipelajarin guys Ya Untuk beberapa orang bisa belajar menggunakan shout Tapi untuk Dragon Bone Ya Benar-benar murni bisa menggunakan shout tanpa harus belajar Dan kita MC Main karakter Atau karakter utama kita Adalah Dragon Bone Do you believe in this Dragon Bone business? Hmm Some of you would be better off keeping quiet Than flapping your gums on matters you don't know anything about Here's a dead dragon And that's something I definitely understand Now we know we can kill them But I don't need some mythical Dragon Bone Someone who can put down a dragon is more than enough for me Si Irelate ini, dia tidak memuji kita, guys. Dia tidak memuji kita sebagai seorang Dragonborn. Dia bilang, aku tidak peduli Dragonborn apa tidak. Yang penting, orang bisa membantuku untuk mengalahkan naga. Kita ngobrol sama Irelate dulu. Keren, guys. Kita sudah berputaran agak lama untuk episode yang kedua ini. Dan akhirnya kita sudah berhasil membunuh naga yang pertama, guys. Kita berhasil membunuh naga yang pertama kali. Dan membuktikan bahwa kita adalah seorang Dragonborn. Yang mana seorang Dragonborn itu bisa menggunakan shout tanpa harus belajar. Dan Dragonborn itu bisa menghisap kekuatan naga. Jadi untuk menggunakan shout itu harus menggunakan kekuatan naga yang sudah mati. Bukan yang sudah mati, tapi yang baru saja kita bunuh. Yang baru saja mati di dekat kita. Itu Dragonborn. Oke, guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk episode yang kedua ini, guys. Kita sudah bermain agak sedikit panjang, teman-teman. Dan ini, sekali lagi gue ngomong, ini masih berapa persen doang ya. Masih 5 persen kelihatannya, guys. Untuk ceritanya ini, guys. Apalagi kalau kita menangguin semua side mission-nya, kelihatannya bakal lama banget. Tapi kelihatannya gue bakal fokus di main mission aja supaya nggak terlalu lama. Dan ini adalah episode 2. Akhirnya kita sudah berhasil membunuh naga yang pertama. Namanya kalau nggak salah, Mjolnir ya, teman-teman. Ini nggak sekuat naga yang ingin membunuh kita di Helgen sih. Alduin itu sih. Tapi ini juga salah satu naga yang hebat juga. Mil Murnir. Terima kasih dari gue untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bisa menghibur kalian semua. Mungkin kalian bisa tulis kolom komentar kalau kalian punya sesuatu cerita tentang Skyrim, teman-teman. Selamat bertemu lagi di next video. Aku Yoyo sign out dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.